Assalamualaikum guys Jumpa lagi di channel Tia Manggubumi Channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ikan cupang Dan ikan hias aquarium lainnya Tapi sebelumnya, tekan tombol like jika kalian suka Tekan tombol subscribe untuk berlangganan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Subscribe ya guys, gratis kok Semoga videonya bermanfaat Selamat menonton guys Terima kasih Selamat sore guys Berikut saya akan memberikan tutorial atau cara Untuk memisahkan kutu air atau biasa disingkat kutir Dengan pelatung atau hewan-hewan lain yang membahayakan Seperti larva capung, jendek nyamuk Terus pelatung, jendek nyamuk, larva capung Dan hewan-hewan lain yang mungkin bisa membahayakan Buraya ikan cupang Nah, kita harus menyemisahkan kutu air itu dari hewan-hewan tersebut Berikut adalah caranya Nah, Alhamdulillah ini dapat kutu air lumayan Paling setidaknya cukup untuk buat makan buraya sore hari ini Caranya adalah kita tuangkan kutu air ke dalam serok Seperti ini Ini serok yang rapat ya teman-teman Biar tidak tembus Lalu kita bersihkan Kemudian isikan ember ini penuh Isi penuh Setelah itu Kita isi ember yang akan buat tempat kutu airnya Lalu ini yang paling sangat diperlukan adalah ini Ini alat yang untuk menyaring kutu air yang kecil-kecil Atau memisahkan kutu air dari pelatung Lapa capung Ataupun jentik nyamuk Ini saringan yang ada lubangnya Tapi kecil seukuran kutu air Nah, seperti ini Kelihatan ya teman-teman ya Seperti ini Ini bisa beli di kiosk-kiosk ikan hias Atau di pasar ikan hias Seperti itu Nah, ini tinggal kayak gini kan Ini disini ada air Ini ada saringan Lalu kita tinggal tuangkan kutu air tadi Nah, seperti ini Nah, kita saring aja Seperti ini Nah, ini teman-teman Coba lihat teman-teman Nah Ini kutu airnya akan terlepas Dan hewan-hewan yang lumayan besar Akan tertahan di saringan ini Ini kutu air kecil-kecil ini akan terlepas Nah, ini nanti untuk buat makan buraya Nah Nah, ini teman-teman Ini sudah habis kutu airnya Nah, sekarang sudah pindah disini Dan hasilnya ini kutu air bersih Kita tinggal berikan aja makan Kutu air yang sudah bersih ini ke buraya Nah, ini saya akan memberikan makan kutu air yang sudah disaring untuk buraya Nah, kita tinggal serok aja Nah, seperti ini hasilnya bersih Lalu kita berikan ke buraya yang sudah menunggu kelaparan Nah, seperti ini ya teman-teman ya Nah, ini sawaf buraya akan sehat dan hasilnya pun nanti akan banyak dan maksimal Nah, dia akan makan dengan senang hati ya Karena burayanya dikasih makan kutu air yang sudah disaring Jadi, bebas dari hewan-hewan yang membahayakan buraya ikan cupang Demikian tips Memisahkan kutu air dari Belatung, larva Ataupun centik nyamu Ataupun hewan-hewan yang membahayakan buraya ikan cupang Nah, ini pakan terbaik untuk buraya ikan cupang Semoga tips ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video-video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video-video di channel saya Jangan lupa subscribe, like, komentari, dan bagikan Terima kasih Terima kasih sudah menonton video-video di channel Kau Bumi Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih